Assalamualaikum Wr. Wb Saya Rola Tujana Dengan NIM 1907-03036 Saya ingin menentaskan ujian akhir semester Dengan dosen Ilham Julfah di MSI Soal yang pertama yaitu Apa pengaruh salinitas terhadap biota akwati? Jawabannya yaitu salinitas merupakan Faktor batas nominan yang mempengaruhi kehidupan organisme Karena zona ini terbuka saat air surut Sehingga dapat digenangi air tawar Melalui masukan sungai menyebabkan nilai salinitas turun Dan pada saat tertentu salinitas akan melewati Ampang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah Terhadap salinitas Sedangkan pada saat tertentu ketika pasang Nilai salinitas akan meningkat drastis Dan ketika evaporasi meningkat Maka nilai salinitas juga akan meningkat Secara fisiologis Salinitas mempengaruhi ikan Melalui proses osmoregulasi Yaitu sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik Cairan tubuh Air dan darah Dengan osmotik habitat atau lautan Kandungan salinitas yang terlalu tinggi Akar rendah dapat bersifat merusak Sebagian besar organisme laut bersifat isotonik Dan tidak ada masalah dengan salinitas Kecuali pada jenis ikan laut Ikan minum air untuk mengeluarkan garam melalui insang Juga mengeluarkan urin sangat bekat dengan jumlah sangat sedikit untuk menghemat air Karena salinitas tersebut mempengaruhi densitas air laut Sehingga berpengaruh penting pada pengampungan organisme laut Soal yang kedua itu Mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik Jawabannya yaitu Kita ketahui fluktuasi salinitas Merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara Yang merupakan tempat bercampurnya masa air laut dengan air tawa Oleh sebab itu dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik Yaitu dimana kondisi perairan yang bersifat asam Atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme Karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi Dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH Soal yang ketiga yaitu Apa dampak dari El Nino dan La Nino Jawabannya yaitu Dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri Ialah kekeringan atau hujan Sedikit di seluruh wilayah Indonesia Hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia Berbeda dengan El Nino La Nina yang membuat suhu permukaan laut di Samudera Pasifik Dan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional La Nina mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur Oleh sebab itu, fenomena La Nina juga menimbulkan efek yang berbeda Sebab ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India Bahkan biasanya Australia mengalami banjir besar saat fenomena La Nina sedang berkembang di dunia Soal yang keempat yaitu, apa solusi untuk mengatasi sampah laut Jawabannya, ada beberapa solusi untuk mengatasi sampah Di antaranya yaitu, gerakan nasional peduli sampah di laut Seperti mengutip sampah secara sedentak Yang kedua, gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatu sipil negara Atau ASN, pelajar, mahasiswa, dan pendidikan Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut Terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem Serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu Yang ketiga itu, pengendalian sampah strategi Kedua adalah pengendalian sampah pada daerah aliran sungai Atau DAS, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu dan hilir Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk Permen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produser yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan Yang keempat itu, pengelolaan sampah plastik Contohnya, diolah buat digunakan kembali atau diolah menjadi barang lain Yang kelima itu, aksi ketika adalah pengelolaan sampah plastik Yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil Beberapa aksi yang sudah dan sedang dilakukan KLHK Antara lain, penyelusunan draft peraturan pengelolaan sampah Mulai dari recreation facility sampai dengan pengangkutan Support sarana dan prasarana di lautan Bajo, Karimu, Jawa, dan Tarantuka Yang keempat itu, diversifikasi skema pendanaan aksi keempat adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelepasanaan penegakan hukum Yang ketujuh itu, memaju inovasi strategi kelima Memaju inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan Baik, soal yang kelima itu, mengapa planton disebut produsen primer perairan dan bioindikator jawabannya Yaitu karena planton sendiri merupakan sekelompok biota akuatik Bayi berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan Dan dipergerakan serta penyembarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah Planton terbagi atas dua kelompok, yaitu philoplanton dan zooplanton Planton merupakan komponen utama dalam merantai makanan ekosistem perairan Sedangkan philoplanton berperas sebagai produsen primer dan zooplanton sebagai konsumen pertama Yang menghubungkan dengan biota pada tingkat tropik yang lebih tinggi Philoplanton adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang air Philoplanton berperan dalam ekosistem perairan Yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem daratan Philoplanton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik Membuat philoplanton disebut sebagai produsen primer Philoplanton sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya Di samping sebagai penghasil oksigen baik langsung maupun tidak langsung Ia merupakan makanan bagi konsumer primer yang zooplanton Dalam hal ini perkembangan sangat dipenuhi oleh zooplanton Kemudian keberadaan philoplanton akan berkembang dengan cepat ketika populasi zooplanton mengalami penurunan Sedangkan philoplanton tergolong sebagai organisme ototroph Yang membangun tubuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik Dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis Distribusi planton dapat dijadikan sebagai penemu kesuburan perairan Karena philoplanton dan zooplanton merupakan sumber pakan bagi organisme perairan Sekian yang dapat saya sampaikan Lebih dapur saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh